Polisi Polres Asahan menangkap pemilik toko emas karena diketahui telah menipu puluhan pelanggannya. Pelaku ES dan FAR warga kisaran pasangan suami istri ini terpaksa diamankan karena puluhan pelanggannya melapor ke polisi karena telah dirugikan kedua pelaku. Ratusan juta uang pelanggan di toko emasnya telah dibawa kabur pelaku. Modus operandi kejahatan pasutri ini dengan cara pelanggan yang akan menempah emas ke tokonya tersebut menyerahkan uang untuk membeli emas tempahan. Lalu pelanggan memberikan uang panjar hingga puluhan juta. Setiap pelanggan yang menempahkan emas kepadanya dibuat surat perjanjian pengambilan sesuai besarnya tempahan emas. Namun hingga perbulan-bulan emas tempahan tersebut tak kunjung selesai. Hingga puluhan pelanggan di toko emas pelaku tersebut kesal dan melaporkannya ke Polres Asahan. Kita akan merilis kasus tipe gelap yang dilakukan oleh tersangka atas nama EES dan istrinya yang memiliki toko emas di salah satu tempat di kota Kisaran. Jadi modus operandi mereka ini adalah dia menerima dulu DP untuk pembelian emas. Kalau emas papan ini seharga 40 juta yang dilakukan si korban adalah dia sudah memberikan DP. DP-nya sekitar 10 juta dan berikut gelang emas yang sekitar harga 20 juta. Jadi total DP kurang lebih itu sekitar 30 juta. Nah ini si korban waktu itu sekitar tanggal Oktober ya, sekitar tanggal 27 Oktober ya. Dan setelah disampaikan kepada si korban, kepada si pelaku, pelaku menyetujui dan menjanjikan kepada si korban sebulan kemudian sekitar tanggal 28 ya November kalung papan emas tersebut sudah jadi. Kedua pasutri ini sempat melarikan diri ke Jakarta. Atas kerja keras unit jahatan ras Polres Asahan, akhirnya kedua pelaku berhasil ditangkap. Uang pelanggan yang dilarikan pelaku diperkirakan sebesar 251 juta 945 ribu rupiah. Kini pasangan suami istri tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam tahanan Polres Asahan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih.